Memang nih, solusi pengelolaan sampah yang kali ini juga ada yang lebih baik di Indonesia yang dimudahkan dengan munculnya sebuah aplikasi bernama Rappel. Sampah-sampah tak berguna, kini bisa dijual dengan lebih mudah dengan aplikasi ini. Di inisiasi di Yogyakarta, pengembang aplikasi ini berharap aplikasinya bisa merambah ke seluruh wilayah Indonesia, bahkan nantinya dunia ya. Informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Tech News edusi kali ini. Jangan lupa tayangan-tayangan kami juga bisa Anda saksikan di laman CNN Indonesia.com dan channel Youtube CNN Indonesia di playlist Teknologi dan Gajet. Saya Aziza Hanum, pamit untuk diri, jangan pernah berhenti untuk berinovasi. Sampai jumpa. Suryati kini tak perlu pusing-pusing mengurus sampahnya. Sebagian sampah anorganik yang telah dipilah bisa dijual kembali dengan lebih mudah. Sebelumnya warga Umbul Harjo kota Yogyakarta ini harus menunggu tukang rongsokan untuk mengambil sampahnya. Kini ia dimudahkan dengan munculnya aplikasi Rappel. Caranya pun mudah. Setelah sampah dipilah, pengguna tinggal memotret sampah tersebut dengan mencantumkan jenis sampahnya dan estimasi beratnya. Namun, ada batas minimal, yaitu 1 kilogram. Untuk menggolongkan jenis sampahnya, pengguna tak perlu bingung karena pengguna akan dipandu gambar yang bisa dipilih lengkap dengan estimasi uang yang akan diterima. Setelah dikirim, kolektor sampah dalam radius 5 km akan menerima notifikasi. Di sini, kolektor akan merespon untuk datang kepada pengguna. Pekerjaan tak berhenti di sini. Di rumah pengguna, kolektor akan kembali menimbang sampah yang telah dipilah dengan menggunakan timbangan digital. Bila ada perbedaan berat sampah dari estimasi awal, kolektor harus mengubah di aplikasi sepengetahuan pengguna. Setelah disepakati, kolektor membayarkan uang sesuai berat dan harga yang tercantum dalam aplikasi Rappel. Dengan aplikasi ini, sampah di rumah akan diambil kolektor dengan cepat dan biaya yang sudah ditandukan. Saya sudah kenal dengan Rappel ini. Alhamdulillah, banyak kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Di antaranya ketika saya dengan keadaan bank sampah di sini kan tidak ada tempat khusus untuk nyetok barangnya. Sehingga memang harus segera diangkut oleh perongsoknya. Tapi kan sekarang ada model Rappel ini, kita ada kolektor, ada saya sebagai usernya. Kalau tidak saya, ini lebih mudah seperti itu. Ketika saya posting dari gambar saya untuk segera saya kirim, akhirnya sudah, sampah sudah diambil langsung saat itu. Karena berfungsi menghubungkan antara pengguna aplikasi dan kolektor sampah, kemudahan pun juga dirasakan para kolektor sampah. Kolektor sampah kini tak perlu harus menyusuri kampung ke kampung dan di mencari sampah untuk dijual kembali ke Pelapak seperti sebelumnya. Kolektor kini hanya memonitor telepon genggamnya untuk mengambil sampah milik pengguna aplikasi. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan bonus yang lumayan bisa mengganti biaya transportasi. Oleh kolektor, sampah-sampah ini lalu dijual ke tukang loa. Secara pendapatan, kolektor sampah pun mengalami peningkatan penghasilan hingga dua kali lipat dibanding menjadi tukang romsok manual. Bedanya itu kalau sisi harga, kalau dibandingkan mereka ya bagi user ya, khususnya bagi user, itu kan mereka tidak tahu harga, apalagi yang biasa yang nggak ngerongsok. Jadi kalau jual ke bukan ngerapel, mereka kadang-kadang beli ya, perongsok lain ya, itu beli sepenanya sendiri. Biasanya yang per kilo, misalkan RC, per kilo Rp 2.000, mereka beli Rp 1.000, seperti itu. Tapi karena ada rapel itu sudah tertera harga-harganya, seperti itu. Jadi menguntungkan bagi user sama kolektor juga, menguntungkan, seperti itu. Kolektor untungnya apa? Nggak diprotes kalau harganya lagi jatuh, seperti itu. Aplikasi rapel merupakan singkatan dari rakyat peduli lingkungan. Sementara ini, aplikasi baru beroperasi di wilayah perkotaan di Yogyakarta, seperti kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul sebelah utara, Kabupaten Sleman bagian selatan, dan mulai merambah ke Kabupaten Kulon, Progo. Salah satu inisiatornya, Sektimulatsi, mengatakan, tak menyangka respon masyarakat cukup baik. Dalam waktu kurang dari dua bulan, rapel telah memiliki lebih dari 900 pengguna dan 10 kolektor sampah. Bahkan ia telah menerima permintaan dari sejumlah wilayah lain. Aplikasi ini muncul karena kegelisahan di antara para aktivis lingkungan tentang pengelolaan sampah di Indonesia sejak 2015 lalu. Mereka berpikir, seharusnya urusan sampah sudah bisa dikelola dengan baik sejak dari rumah dengan cara memilahnya. Mulai di inisiasi tahun 2018, dan diluncurkan setahun kemudian, aplikasi rapel ini lahir dengan sebuah mimpi besar. Kalau mimpi besarnya sebenarnya, kami itu pengen di Indonesia itu mampu untuk mengelola sampahnya dengan baik, bahkan bisa menghasilkan energi dari sampah. Sebenarnya mimpi besarnya seperti itu. Tetapi itu perlu proses kan. Jadi ini kayak rapel itu pertama kita harus mengajak masyarakat dulu. Jadi sosialnya harus jadi dulu. Masyarakat diajak untuk memulai mengelola sampahnya dari rumah. Nah, nanti kalau sudah terpilah antara organik dan anorganik, anorganik sudah terkelola dengan baik, organik baru mulai kita kelola, kita bisa membuat energi dari sampah, seperti itu. Itu mimpi besarnya. Pihak rapel berharap bisa terus mengembangkan wilayah hingga seluruh Indonesia. Selain itu, rapel masih berupaya supaya pembayaran dari kolektor ke pengguna aplikasi bisa dibayar dengan cara non-tunai. Demi menarik banyak pengguna, rapel juga akan terus mengembangkan hingga aplikasi ini tidak hanya tersegmentasi pada pengguna Android saja, tetapi juga bisa dipakai oleh pengguna iOS. Tim Liputan, Daerah Istimewa Yogyakarta